Intro Turut hadir tamu undangan yaini Danrem 033, Wira Pratama dan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Ketua Alam Kepri, Kejari Kepri, Wale Kota Tanjung Pinang, beserta rombongan. Diketahui proyek Gurindam 12 ini menelan angka sebesar 518 miliar rupiah yang dibagi beberapa tahap pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa dinas seperti Dinas Permkim Kepri, Dinas Pekerjaan Umum Kepri. Proyek Gurindam 12 ini adalah sebagai ikon baru ibu kota provinsi yang ada di Tanjung Pinang. Nurdin Basirun, Gubernur Kepri dalam sambutan doa selamat proyek 12 mengatakan pembangunan Gurindam 12 ini dikerjakan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pembangunan Gurindam 12 ini tentunya jalan lancar ada pemikir perikan jangka panjang dan jangka pendek yang kita lakukan bersama saudara dan ingin kita perkembangan berkelanjutan ini untuk bagaimana ke depan wajah kota katakanlah potensi Tanjung Pinang ini wisatawan sudah sangat menjanjikan. Nurdin menambahkan potensi wisatawan di Tanjung Pinang sangat menjanjikan. Dalam pekerjaan proyek Gurindam 12 ada 700 orang yang bekerja. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.